Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dijadwalkan akan menerima logistik pemilu 2024 pada pekan ini. Namun hingga saat ini KPU Tulungagung belum memiliki gudang penyimpanan yang representatif. Untuk mengantisipasi kedatangan logistik tersebut, pihak KPU Tulungagung berencana akan memaksimalkan tempat yang ada. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Tulungagung akan mulai menerima logistik untuk pemilu 2024 pada awal November ini. Ada pun logistik yang diterima, antara lain kotak suara, bilik suara, tinta pemilu, dan kertas sekel. Namun sampai dengan saat ini KPU Tulungagung masih kebingungan untuk menyimpan logistik tersebut. Pasalnya pembangunan gudang KPU Tulungagung pengerjaannya belum selesai. Proyek gudang dengan nilai 960 juta rupiah tersebut ditargetkan baru akan selesai pada akhir tahun 2023. Ketua KPU Tulungagung, Susana, mengatakan untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya telah berkomunikasi untuk menyewa gudang milik Bulog di Desa Pulau Sari, Kejamatan Ngunut. Namun sampai dengan saat ini belum ada kepastian. Perkiraan, sementara di beberapa kapota lain sudah diterimakan dengan baik di masing-masing kapota kita tinggal menunggu giliran saja. Kendalanya kok pernah? Sebenarnya nggak ada kendala yang menunggu giliran, tetapi kendala bagi kita sebenarnya memang ketersediaan tempat yang memang belum siap. Karena rencana gudang yang kita alokasikan di Pulau Sari, kita menggunakan gudang bulu kemarin, itu memang belum sepenuhnya ready. Sehingga hari ini ya kita masih punya plan B lah. Plan B kita memaksimalkan gudang yang ada di KPU ini atau ruangan-ruangan lain yang masih kosong untuk kita gunakan, kita besikan untuk bisa dijadikan gudang sementara. Ada rencana untuk menyewa gudang lagi? Ya, kita sedang plan C, yang lain mencari lagi kira-kira gudang yang representatif ya, apabila nanti bulu itu ternyata tidak bisa dipakai. Susana menambahkan, jika rencana sewa gudang bulu gagal, maka pihaknya berencana akan memaksimalkan ruangan yang ada di kantor KPU. KPU Tulungagung memiliki gudang kecil yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan logistik pemilu, sembari menunggu proses lebih lanjut. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan.